Polisi telah mengantongi identitas pembunuh pemilik kos dan kontrakan di Jalan Badak, Kecamatan Medan Area, Medan. Korban bernama Netty merupakan bos kontrakan yang salah satu kamarnya disewa oleh pelaku. Kapol Restabes Medan, Kombes Pol Gideon Arief Setiawan, sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. Katanya, polisi juga telah mengantongi identitas pelaku yang merupakan penghuni kos milik korban. Kalau siapa pelakunya sudah jelas semua, kata Gideon kepada Tribun Medan, Minggu, 3 November 2024. Ia mengatakan, dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa pelaku juga memiliki sejumlah kartu tanda penduduk atau KTP. Namanya juga sudah diketahui, KTP-nya ada lima, sebutnya. Gideon menjelaskan, saat ini kesulitan petugas yakni menemukan keberadaan pelaku yang masih bersembunyi. Jadi kesulitannya mencari keberadaan pelaku, ucapnya. Sebelumnya, seorang wanita pemilik warung sembako sekaligus kosan bernama Netty, 60, ditemukan tewas di tempat usahanya Jalan Badak, Kecamatan Medan Area. Menurut salah seorang saksi mata, Hartika Sari, korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Pada Rabu, 23 Oktober 2024, sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saya dengar ada yang berantem waktu saya mau ngantar nasi, lalu terdengar suara ngorok, kata Hartika kepada Tribun Medan, Rabu, 23 Oktober 2024. Katanya, di saat bersamaan ia melihat ada seorang pria yang merupakan penghuni kos keluar dari tempat usaha milik korban. Saat itu, ia sempat menanyakan apa yang sedang terjadi kepada pria tersebut. Namun, penghuni kos tersebut langsung kabur sambil menenteng tas. Saya panik. Acek penghuni kos itu sudah bergegas keluar. Saya cegat. Saya tanya katanya kakak korban itu gila. Sebutnya, ia yang menasaran langsung masuk ke dalam tempat usaha korban dan mendapatinya dalam keadaan tergeletak dan bersimbah darah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!